Di hari libur, kawasan kota Tuhan memang tidak pernah sepi pengunjung. Tidak hanya dapat menikmati arsitektur dari bangunan-bangunan peninggalan Belanda, kita juga bisa berwisata sambil mendalami sejarah tentang Indonesia. Kepisat pandai kali ini, Eva mau ajak Sobat TVUI untuk mengenal lebih dekat tentang perkembangan uang di Indonesia ke Museum Bank Indonesia. Halo Sobat TVUI, sekarang Eva udah ada di Museum Bank Indonesia. Nah, di gedung museum yang usianya hampir 200 tahun ini, kita akan menelusuri sejarah dan perkembangan uang di Indonesia. Tapi sebelum masuk, kita beli tiket dulu ya. Memasuki ruangan pertama, kita disambut oleh LCD yang besar sekali. Dan disini kita dapat mengetahui informasi tentang koin-koin zaman dahulu. Keren ya Sobat TVUI, penyajian informasinya unik banget. Ini dia ruangan yang kedua, yaitu mini teater. Nah, disini kita bisa menonton film loh Sobat. Eits, tapi bukan film bioskop ya. Melainkan tentang sejarah keuangan di Indonesia. Keren kan? Nah, di ruangan selanjutnya, kita akan disajikan informasi mengenai kedatangan VWC pertama kali ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Selanjutnya, kita memasuki ruang diorama yang menampilkan sejarah perdagangan di Nusantara dan juga replika kegiatan bengker pada masa lampau. Selain itu, kita juga bisa menemukan koleksi uang-uang asli hingga tempat penyimpanan barang berharga seperti emas. Ini dia Sobat, emas yang beratnya mencapai 13,5 kg. Berat banget ya. Nah, disini kita nggak cuma bisa melihat emasnya aja, tapi juga bisa memegang emasnya. Aku mau megang nih. Berat apa sih? Berat banget Sobat VWC ternyata kayak barbel. Nah, tapi emas ini bukan emas beneran ya. Bungan. Kalau beneran, udah nggak di sini kali. Kalau menelusuri beberapa ruangan yang ada di Musimbang Indonesia tadi, rasanya kita sudah menemukan banyak hal. Tapi untuk memperdalam pengetahuan Sobat VWC mengenai keuangan di Indonesia, sekarang Iva sudah bersama salah satu edukator dari Musimbang Indonesia untuk lebih detail lagi menjelaskan tentang sejarah keuangan di Indonesia. Halo, Mas Randi. Halo. Nah, Mas Randi, aku tuh mau nanya-nanya sedikit tentang sejarah keuangan di Indonesia nih. Yang pertama, ceritanya dong Mas, gimana pada akhirnya Indonesia itu punya mata uang sendiri? 16-19, kerajaan pertama di Indonesia adalah untuk di lokasi Kesultanan Banten adalah kerajaan Jayakarta ya. Dan saat itu Belanda masih belum datang, tetapi sejak dimulai 16-19 hingga 1949, itu adalah masa penjajahan dari Belanda itu sendiri. Jadi, saat Belanda masuk, uang yang digunakan atau mata uang yang digunakan pada saat itu adalah rempah-rempah atau potongan-potongan emas dari kerajaan. Berarti bukan berbentuk uang gitu? Bukan, mainkan seperti ukiran-ukiran yang berbentuk bulat yang digunakan pada zaman kerajaan, dan itu disebut dengan gobok. Di tahun berapa diresmikannya uang rupiah itu sendiri? Jadi, sejak Belanda menjajah Indonesia, di 1828 dibangunlah Dejava Bank ini. Awalnya Dejava Bank ini adalah rumah sakit bernama Binian Hospital. Binian Hospital itu berdiri sejak 1799, lokasinya sama, tetapi sejak 10 tahun kemudian, sejak 1799 dilakukan renovasi, tepatnya di 1937, sampai sekarang tidak ada renovasi lagi. Dan ini pada tahun 1953, digunakan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Indonesia tentunya, sebelum pindah ke Jalan Ema Tamrin di Jakarta Pusat. Sebelum ke sini, tadi kan ada beberapa replika kegiatan banker zaman dulu. Ada nggak sih perbedaan yang signifikan antara kegiatan banker di zaman dulu sama di zaman sekarang? Sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan, seluruh pelayanan untuk masyarakat, mulai dari pedagang kecil, hingga pengusaha besar itu dilayani. Tetapi yang membuat beda adalah tata kelola untuk keamanannya. Jadi, di sini ada 12 meja kasir, yang seluruhnya dibentuk sekat, seperti di dalam penjara. Tujuannya satu, untuk keamanan itu sendiri dari transaksi yang dilakukan. Dan transaksi di zaman dahulu, itu satu teller, satu nasabah, dan langsung dikunci. Karena tidak ada CCTV, tidak ada security. Dan yang ditukarkan di sana, banyak. Bisa rempah-rempah, lada, pala, gula, cengkeh, termasuk juga mata uang golden pada waktu itu. Dan kalau yang dibandingkan dengan hari ini atau sekarang, tentu perbedaannya sekarang sudah signifikan. Pelayanan bisa mengambil karcis, atau tiket, lalu fasilitasnya juga sudah AC, ada CCTV, dan bisa menggunakan internet juga. Seperti itu. Terus Mas, di ruangan sebelah, di ruangan yang ini, tadi saya melihat ada washtuffle, di selah-selah lemarinya. Itu gunanya untuk apa sih Mas? Kok washtuffle ada di lemari? Jadi, pemimpin di Java Bank, atau Bank Indonesia saat itu, disebut presiden. Banyak pemimpinnya, mulai dari direksi, hingga presiden. pada masa itu, yang terkena wabah penyakit polera, atau diare yang sangat hebat. Sehingga setiap kegiatan, baik rapat dengan orang-orang Eropa, atau orang-orang pribun saat itu, jika bersalaman, mereka pasti langsung menuju washtuffle, untuk mencuci tangan, untuk menghindari wabah polera yang menyebar pada saat itu. Oke Mas, kalau gitu kita langsung lanjut ke yang lain aja. Boleh, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Nah Mas, ini kan layarnya menarik banget nih. Ini sebenarnya, gunanya buat apa sih? Ini adalah informasi, mengenai fakta uang rupiah, tepatnya tahun emisi 2016. Karena, uang rupiah kita kan terus berkembang. Dan ini adalah, cetakan terakhir, atau tahun emisi 2016, yang kita gunakan saat ini. Kalau kamu mau lihat, caranya gimana tuh? Caranya, mengenai informasi uang yang ada, kamu boleh pilih nih. Ada beberapa pilihan, mulai dari pecahan seribu, sampai dengan ratus ribu di sana. Oh gitu. Dipencet aja. Nah Sobat TVW, kita bisa mengetahui informasi mengenai, uang yang saat ini kita gunakan. Yang seribu ya Mas ya? Boleh. Sepintas, bangunan Museum Bank Indonesia terlihat kuno. Namun, teknologi yang digunakan di dalam museum ini, sangat canggih. Ini untuk merespon kegemaran, dan ketertarikan para generasi milenial, akan teknologi informasi. Dengan begitu, diharapkan para milenial bisa lebih sering nih, berkunjung ke museum. Mas Randi, ini kan ada miniatur tentang Museum Bank Indonesia. Jelasin dong Mas, secara singkat aja, tentang sejarah dari gedung Museum BI ini. Jadi, museum Bank Indonesia ini, awalnya adalah binen hospital, atau rumah sakit. Binen itu artinya di dalam. Bahasa Belanda? Ya, rumah sakit yang ada di dalam benteng Batavia. Lalu, pada 1828, dijadikanlah di Java Bank, atau Bank Jawa pada saat itu. Dan, setelah beroperasional, pada 1937, dilakukan renovasi. Jadi, awalnya tidak seperti ini gedungnya. dan sekitar tahun 1937, inilah gedung yang sudah direnovasi, dan tanpa ada perubahan sampai sekarang. Lalu, pada 1953, dijadikan Bank Indonesia. Sebelum Bank Indonesia pindah ke Jalan MH Tamrin. Dan saat ini, pada Juli 2009, dijadikanlah museum yang diresmikan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, mantan presiden kita. Ada perbedaan nggak sih Mas, dari zaman dulu sampai sekarang, tentang fungsi gedungnya gitu? Tentu ada. Karena, jika Iva masuk, awalnya dari depan sana ya? Iya, dari depan sini. Depan sana itu awalnya adalah belakang gedung ini. Gedung ini depannya malah di depan. Karena pada zaman dahulu, untuk transportasi umum, atau transportasi pribadi, lebih sering menggunakan jalur air. Berarti pakai kapal? Iya, perahu-perahu kecil. Sebelum masuk mobil, barulah pindah lagi ke jalur depan. Oke. Nah, terakhir nih Mas, untuk informasi juga buat Sobat FUI yang mau berkunjung ke Museum BI ini, ada nggak sih Mas peraturan khusus? Ya, aturannya jadi, jika masuk ke Museum Bank Indonesia, pastikan jangan datang di hari Senin. Karena seluruh museum itu tutup, termasuk Museum Bank Indonesia. Dan tidak boleh membawa tas besar, kecil, ataupun makanan minuman ke dalam museum. Kecuali dititipkan dahulu. Dan jika ingin membawa kamera handphone, apapun kamera DSLR sejenisnya, flashnya tidak bisa digunakan di Bank Indonesia. Tetapi boleh untuk foto-foto. Dan Iva, sekedar informasi, untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke Museum Bank Indonesia, itu gratis jika menggunakan kartu tanda pelajar, ataupun kartu tanda mahasiswa. Termasuk mereka yang mendaftar melalui Museum Bank Indonesia, dan juga untuk anak kecil di bawah umur 3 tahun. Oke Mas Randi, makasih ya informasinya. Makasih juga udah meluangkan waktu buat kita. Nah, gimana Sobat FUI? Udah lengkap banget kan informasinya. Kalau gitu, Iva masih mau jalan-jalan lagi di sekitar museum. Karena katanya ada spot foto yang menarik loh. Selain tempat yang edukatif, museum ini juga estetik banget ya Sobat. Terlihat dari gaya bangunannya, yang masih kental dengan nuansa khas Belanda. Cocok banget buat kalian yang hobi hunting foto ala-ala vintage gitu deh. Wah, menarik banget ya jalan-jalan Iva hari ini di Museum Bank Indonesia. Semoga jalan-jalan kali ini bisa menginspirasi kalian untuk jalan-jalan ke tempat yang gak cuma menarik, tapi juga mengedukasi. Kalau gitu, Iva pamit dulu ya. Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya. Sampai jumpa di jalan-jalan.